Halo kerabat Nusantara Akhirnya setelah sekian lama Tim ekspedisi pusat Nusantara Bisa update lagi salah satu program Cerita mistis Yang Lama gak diupdate nih kayaknya Oke kali ini Giliran salah satu sahabat baik kami Yang namanya Mas Angga Yang pengen berbagi ceritanya Melalui saya berarti ya Oke langsung aja nih kayaknya Judulnya Astral Projection Dan melihat keris gaib Oke perlu temen temen tau Astral Projection itu Kalau di Jawa namanya Rogo Sukmo Oke langsung aja nih kayaknya Assalamualaikum Salam kenal Kerabat Nusantara Nama saya Angga Semenjak kelas Dua SMP Saya memang terbiasa Puasa sunah Baik Senin Kamis Atau Puasa Netu Kemudian berlanjut Sampai di Kelas tiga SMA Dan sewaktu Di SMA Mulai ada hal-hal Di luar nalar Yang mengwarnai Perjalanan hidup saya Hal yang paling saya ingat adalah Dua momentum luar biasa Yang sampai membuat rasa penasaran Sekaligus takjub Tentunya Rasa takut dan merinding Selalu datang Tiap kali mengingatnya Pernah di suatu malam Saat saya tertidur pulas Antara Tapi antara sadar dan tidak Saya merasa tubuh Serasa ringan-ringan sekali Lalu Sontak saya kaget Karena saya bisa melihat Tubuh saya sendiri Sedang terbaring Di tempat tidur Di satu sisi Saya sadar Tubuh saya Melayang Tapi tidak bisa digerakkan Akhirnya dengan batin yang kuat Kemudian bisa jalan Kesana kemari Sesuai keinginan batin Seiring berjalannya waktu Hal itu justru sering terjadi Berangkat dari pengalaman itu Hati semakin penasaran Akhirnya Saya tanya ke salah satu Keluarga Kakek ya lebih tepatnya Dari keluarga bapak Tapi jawaban kakek justru Semakin membuat penasaran Waktu itu saya tanya Mengenai pengalaman saya Melayang itu Sambil senyum Kakek cuma menjawab Mura popoli Dinikmati wai Dalam bahasa Indonesia Tidak apa-apa nak Dinikmati saja Oh iya Saya juga pernah menjalankan Puasa mutih Dari tiga hari Lanjut tujuh hari Kemudian lanjut ke Dua puluh satu hari Mau menjalankan Yang ke empat puluh satu Hati sudah tidak Kuat Jadi Terpaksa saya hentikan Saya juga terbiasa Setiap malam jumat Membaca surat yasin Untuk Eyang-eyang yang sudah meninggal Nah Pernah di suatu malam jumat Setelah selesai Membaca surat yasin Saya mencoba merenung Tiba-tiba Di depan mata saya Muncul hal di luar nanar lagi Saya melihat keris lengkap Dengan warongko Batik kuning emas Dan lebih anehnya Di depan keris tersebut Ada cahaya warna biru Yang mundar mandir Di sekitar keris Ya karena kurang paham Saya hanya bisa diam Dan takjub Melihat peristiwa itu Sampai pada akhirnya Keris tersebut Menghilang dari pandangan Seiring berjalannya waktu Bertemulah saya Dengan orang-orang Yang sepaham Dengan hal spiritual Dari situ Saya mulai banyak belajar Bahwa segala hal Yang berhubungan Dengan ilmu spiritual Harus ada yang membimbing Juga harus kuat Fondasinya Seperti sholat Sholawatan Dan Juga jikir Agar tidak terkecoh Dengan tipe musliat jin Yang berusaha Menyesatkan kita Berangkat dari Pemahaman silsilah keluarga Saya baru mengerti Kalau ternyata Eyang atau leluhur saya Yang terdahulu Merupakan orang-orang Yang mendalami ilmu Spiritual Ada yang pernah ikut Pangeran di Pondokoro Ada yang di Kraton Sampai menjadi sesepuh Di suatu daerah Di Banyu Biru Kalau tidak salah Mungkin Garis keturunan ini Yang mendasari Kejadian di luar nalar Yang saya alami di atas Yaitulah Pengalaman atau cerita musis Dalam hidup saya Yang mungkin Masih akan berlanjut Dan lebih mengajari saya Tentang dunia metafisika Dan juga ilmu hidup Salam Angga Terima kasih